Ratusan warga dari tiga kelurahan di Kecamatan Kota Gresik kembali menggelar aksi demo di gedung DPRT setempat. Mereka memprotes PT GJT yang kembali melakukan pungkar muat batubara di Pelabuhan Gresik setelah vakum sejak 2019. Ketiga kelurahan tersebut adalah dari kelurahan komuteran lumpur serta kerumat. Warga mengaku keberadaan debu batubara dari pungkar muat GJT sangat mengganggu warga. Sebab debu tersebut telah mencemari lingkuan rumah juga telah mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Dalam aksinya pendemo mempentangkan sepanduk dan poster dengan berbagai macam tulisan. Selain aksi tersebut mereka juga membawa seni tradisional pencak macan sebagai hiburan para pendemo. Aksi demo warga kali ini banyak didominasi oleh ibu-ibu dan anak-anak. Dampaknya apa sih Pak ini? Dampaknya debunya halus. Oh debunya. Kalau hari-hari berasal dulu itu pungkar muat buang rendah ada demo. Musolak, hanggan, mas, debu. Apa itu? Belus. Dampaknya. Dan itu tidak terasa. Tapi orang yang di jalan-jalan kata ini semuanya karena aktivitasnya ke laut. Dan di rumah karena imbasnya debu. Dan itu pelandongan, pemuteran itu. Proman, lumpur-lumpur itu perjalanannya. Tep besar-besar yang ngangkut itu kan anak. Angun. Enak debunya. Sekarang masyarakat tahu persih. Pelukesannya itu. Kalau tidur, tidak pakai apa? Tidur biasa. Dulu kan banyak orang yang di luar. Tidur di balai. Kok terus kan? Balai-balai nelayan itu untuk istirahat. Orang-orang nelayan, orang-orang pesisir. Itu enak. Jampang imbasnya debu itu. Tidak terasa. Karena orang-orang awam. Dia pagi, malam ke laut. Kalau pulang. Dari siang itu istirahatnya pasti kok balai. Harapan untuk DPRD ini, Pak? Ini apa? Kalau seperti yang dulu, sebelum ini, itu BJT, Batu Bahara, Bungkarmaknya, pindah. Perusahaan sendiri tidak ada koordinasi dengan warga, Pak? Tidak ada ngomong-ngomong dari warga, selama-selama. Menangnya menang sendiri. Dia pakai, ini terakhir ini pakai tangan besi. Polisi, polda yang datang. Saya tahu sendiri beberapa truk datang itu. Aksi mereka diterima oleh DPRD Gersik dengan mengundang biaya-biaya terkait. Dari informasi, DPRD Gersik sepakat menghentikan kembali aktivitas bongkar muat Batu Bahara. Setelah 2019, DPRD sudah sepakat PTKJT di-stop aktivitasnya. Dari Kabupaten Gersik, Gersik TV melaporkan.